Empat tokoh pemuda paling berpengaruh di Kabupaten Polman Polewali Mandar memang tak bisa dilepaskan dari yang namanya Imperium Peradaban dan tokoh-tokoh Bukan hanya karena sejarah daerah Tipalayo tersebut yang memang dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan Tapi dari julukannya sendiri memang sudah menyiratkan seperti itu Ya, Polewali Mandar adalah daerah yang melahirkan banyak sosok tokoh politisi ulung Tokoh agama dan sejarah panjang tentang para intelektual serta heroisme Prof. Dr. Haji Baharudin Lopa, salah satu tokoh yang menjadi nama besar Tanah Mandar ini Seorang pendekar hukum kondang tanah air Namun sejatinya gitu banyak orang-orang hebat lain yang lahir di daerah tersebut Seperti pahlawan nasional Andi Depu, tokoh sentral abad klasik Raja Todi Laling Serta ulama karismatik Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo Para tokoh-tokoh Polman ini punya dedikasi yang luar biasa tak hanya untuk daerah kelahiran Tapi juga Indonesia, namanya juga jadi kebanggaan negeri ini di mata dunia Alhasil, hal ini pun jadi semacam kebanggaan tersendiri khususnya bagi warga Polman Lembaga riset milenial progresif, telah melakukan riset sepanjang tahun 2018-2019 Tentang atmosfer sosiopolitik Polewali Mandar Di antaranya mengenai tokoh pemuda paling berpengaruh di Kabupaten Polewali Mandar Tokoh yang menjadi bidik riset adalah figur publik yang bermur dari kisaran umur maksimal 26-31 tahun Serta tidak memiliki jabatan struktural di pemeritahan Ada pun pengaruh yang dimaksud tidak terbatas khusus pada kekuatan politik Melainkan mengenai tingkat popularitas di tengah masyarakat, elit dan lembaga organisasi Berikut adalah latar gambaran tokoh muda paling berpengaruh Polman tahun 2019 Andi Ian Rusali Masdar Membahas keberadaan tokoh muda Polman Tentu saja sosok yang satu ini paling mudah dilihat dalam salah satu lingkar kekuatan klan besar Polewali Mandar Ya, pria bernama asli Andi Ian Rusali Masdar adalah ketua DPDK NPI Polewali Mandar Meski secara popularitas tidak gitu kuat di masyarakat bawah Tapi posisinya selain sebagai seorang ketua DPDK NPI Polman Andi Ian merupakan putra dari Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar Dan keponakan dari Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar Sehingga secara jejaring, pengaruhnya tidak hanya bisa dilihat dari personalnya saja Tapi buah fikirnya berpeluang besar mempengaruhi kebijakan Pemuda yang berasal dari ibu kota Polman ini Selain berada di lingkar kekuasaan, dirinya juga sosok karismatik berdarah Baksawan yang memiliki pertalian darah hingga ke Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Kekuatan Andi Ian dari segi jejaring politik Patron klien, ekonomi dan klan sangat mampu menjadi modal utama dalam ruang publik Bahkan tidak menutup kemungkinan Dirinya sangat berpeluang pada kontesasi panggung politik yang pernah ditinggalkannya Yaitu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD Polman Hingga saat ini, Ian diprediksi kuat mendampingi petahana pada pilek Damamuju mendatang Busra Baharudin Seorang akademisi Universitas ala Syariah Mandar Terdidik dan dibesarkan di kalangan pesantren serta menjabat sebagai ketua GP Ansor Polman Di kalangan elit sosoknya tentu tidak asing Ditambah lagi dirinya sangat jelas Memiliki nilai plus sebagai salah satu cucu dari Kiai Haji Latif Busra Pimpinan pondok pesantren Salafiah Parape Pesantren terbesar di Polewali Mandar yang memiliki ribuan santri Popularitasnya bisa dibilang mengalahkan Andi Ian Namun dari aspek kekuatan politik tidak sebesar peluang Andi Ian Meskipun gerakan grassroot bisa menjadi simbol kekuatan Utamanya dari di kalangan ulama dan santri Ditambah lagi pasukan Banser terlatih di bawah komandonya adalah masa militan NU yang jelas berada di barisannya Mantan aktivis PMII Polman tersebut berasal dari Champalagian Dengan melihat posisinya hari ini Memastikan dirinya tidak gitu sulit jika memutuskan ingin terjun dalam dunia politik praktis Surya Nanda Pemuda yang satu ini adalah seorang ketua pagar Nusa Provinsi Sulawesi Barat Pemuda ini menjadi ketua termuda Banom NU Pencaksilat di Tanah Air Surya secara popularitas bisa berimbang di kalangan tradisional tapi sangat jarang di kalangan elit Sikapnya yang tradisional membuatnya dalam ruang jejaring elit sulit menekan kebijakan Meski jejaknya adalah seorang kader PMII Jejaknya meninggalkan sejarah demonstran di masanya Secara alamiah, pengaruhnya tidak cukup dominan dari dua tokoh di atas Tapi sikap tradisionalnya mampu mengikat simpul pemuda dan kalangan tetua Namun di sisi lain, prinsip tradisionalnya mampu dielaborasi dalam segemen milineal Militansi yang ditunjukannya Yang didukung manajemen khusus dalam mengimplantasikan dedikasi keahlian bela diri Dan menjalankan roda organisasi yang cenderung kultural Menjadikannya semakin matang dalam membangun konsolidasi Pesilat NU di bawah komando pemuda kelahiran Tinambung tersebut adalah modal penting baginya ke depan Dari dua tokoh sebelumnya, Surya belum menunjukkan dominasi pengaruh secara utuh Tapi militansinya ke depan berkemungnan menjawab tantangan Kabupaten Polman Jika berminat, tidak gitu sulit baginya untuk mencari partai politik yang akan menawari posisi khusus Atau menjadi kader parpol menuju bakal calon legislatif Alauddin, tokoh muda ini lahir di Lemo Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Sebagai seorang mantan calon legislatif PKS Tokoh Muhammadiyah ini menjadi sosok yang diperhitungkan di Polewali Mandar Jejaring partainya, dan kalangan pemuda Muhammadiyah yang digalangnya adalah basis pendukung utamanya Meskipun secara tradisional sosok Gusra dan Surya tidak tertandingi olehnya Tapi Alauddin adalah sosok yang kini menjabat posisi strategis di pemuda Muhammadiyah Ketua pemuda Muhammadiyah dengan basis realnya Baik dari segi jejaring elit Polman dan Sulbar tidak bisa dianggap remeh Kegagalannya meraih kursi DPRD Provinsi Membuatnya semakin matang dalam membangun kekuatan masa dan basis ekonomi Meski kemudian, harus diakui Karena masih gitu muda, maka tentu saja belum mampu menunjukkan eksistensi utuh Sebagai mana tokoh muda lainnya di atas Deretan figur tokoh pemuda Polman di atas Kedepan diprediksi semakin menunjukkan tren pengaruh dan dominasi Melihat ketatnya pergulatan mereka ini Sekaligus menjadi harapan bahwa Kedepan semakin banyak putra-putri Polman yang mampu melejit seperti tokoh-tokoh di atas Dengan karya dan prestasi yang tak kalah membanggakan dari para pendahulu Itulah 4 tokoh pemuda paling berpengaruh di Polewali Mandar Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih yang sudah nonton Dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya Sampai jumpa di video berikutnya Walahul muwafiq ilat wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton